Pemirsa tak hanya siswa, guru pun perlu mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Diikuti 120 pimpinan sekolah dari 60 sekolah swasta dan internasional di seluruh Indonesia, The Association of National and Private Schools atau ANPS menggelar kegiatan Leadership Conference yang menghadirkan narasumber ternama dari dalam dan juga luar negeri. Bertempat di sebuah hotel kawasan Kuta, The Association of National and Private Schools atau ANPS menggelar kegiatan Leadership Conference. Kegiatan ini penting dilakukan karena pengembangan ilmu pengetahuan tak hanya untuk kalangan siswa, tetapi juga guru. Di tempat ini guru dapat saling tukar pendapat dan informasi tentang permasalahan yang dihadapi, serta mencari solusinya bersama-sama. Biar kita bisa membangun sekolah-sekolah kita together, untuk bersahabat lah. Karena objektifnya kan anak-anak di sekolah masing-masing. Biar mereka dapat kesempatan yang paling baik, biar mereka dapat opportunity yang paling baik. Bagaimana mereka bisa dapat itu? Kalau gurunya itu bagus dan kapasitasnya tinggi, dan juga nanti untuk kepala sekolahnya juga. Karena itu kita ingin sekali anak-anak bangsa Indonesia ini tidak kalah dengan bangsa-bangsa lainnya yang ada di dunia ini. Makanya dengan adanya ANPS ini, kita memberikan pelatihan pedagoji, bagaimana cara-cara mengembangkan, menumbuhkan anak-anak kita lebih maksimal lagi. Dan supaya mereka lebih berkreativitasi, dan juga melakukan hal-hal action yang sangat berguna untuk kemajuan bangsa. Pertemuan ini diikuti 120 pimpinan sekolah dari 60 sekolah swasta dan internasional yang ada di Indonesia. Guru dan hati itu penting sekali karena to be a teacher itu benar-benar kita harus ada banyak ciri-ciri. Kita harus patient, kita harus sabar sekali, harus karena setiap hari ada anak-anak, semua anak beda. Ada anak yang pintar, ada yang anak yang kurang. Jadi guru itu benar-benar harus teach from the heart, karena kalau nggak connect sama anak-anak, itu anak nggak mau belajar dari guru. Pimpinan-pimpinan sekolah yang ada di seluruh Indonesia bisa berkolaborasi bersama untuk membangun pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang pendidikan, itu berkaitan dengan guru-guru dan anak-anak murid. Untuk mencapai kualitas pendidikan di Indonesia, peran dan kontribusi regional head di masing-masing daerah juga sangat penting. Untuk lebih dekat dengan pimpinan sekolah swasta yang ada di daerah, seperti regional head yang ada di Sulawesi, Jawa, dan Riau. Sekolah-sekolah menjadi lebih mudah menjangkau pelatihan-pelatihan guru, karena selama ini mungkin basisnya lebih banyak di Jakarta, di Jawa. Tapi sekarang NPS pun hadir sampai ke Sulawesi, sampai ke Sumatera, dan ke depannya juga akan ke Kalimantan dan Papua. Ini membuat pelatihan guru itu menjadi terjangkau. Masing-masing daerah akan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya di Yogyakarta dan Jawa Tengah, walaupun memang sama-sama satu Jawa, satu Pulau Jawa, ternyata kebutuhan serta dinamika sekolah-sekolah sangat berbeda sekali, sehingga dengan diadakannya kegiatan di regional Yogyakarta dan Jawa Tengah, itu bisa memfasilitasi dan bisa betul-betul tepat sasaran. Bukan lagi kompetisi, tapi kolaborasi. Karena kalau kompetisi, satu sekolah berjuang sendiri, itu hasilnya akan sangat berbeda dengan sekolah-sekolah bergabung, lalu mereka bisa menghasilkan hal-hal yang lebih hebat lagi. ANPS merupakan sebuah organisasi yang sudah berdiri sejak 20 tahun lalu, dengan sepakat ingin membangun professional development bagi para guru dan membangun kapasitas profesionalisme, bidang pendidikan utawanya sekolah swasta dan internasional yang ada di Indonesia. Pembicaraan yang dihadirkan dalam kegiatan ini datang dari dalam dan luar negeri, seperti founder dan direktor Gus Durya Network Indonesia, Alisa Wahid, dan si partner si for visa, Reynol Kutabara. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penerimaan 20 sekolah yang menjadi anggota baru dari The Association of National and Private School. Dari Kuta Badung, Dewo Parti ke IUS melaporkan. Terima kasih.